Polisi saudara masih terus menyelidiki kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang nenek di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, jenazah korban ditemukan suaminya dengan kondisi penuh luka akibat senjata tajam. Untuk bisa mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang nenek berusia 60 tahun, warga kampung Cigoong, desa Karanghegar, kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Polisi terus melakukan penyelidikan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami korban. Untuk kepentingan penyelidikan, otopsi jenazah korban dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Jadi begini, memang betul di sini ditemukan mayat. Kami dari sasaran jajaran Satras Krim, Fores, Subang, masih melakukan tahap penyelidikan untuk perkara ini. Ada dugaan pembunuhan nggak? Kalau dugaan pembunuhan, kami dalam proses tahap penyelidikan, nanti akan kami sampaikan ke Pak Belanda. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan temuan jenazah seorang nenek di rumahnya. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya di ruang tengah rumah dengan kondisi bersimbah darah dengan sejumlah luka di bagian tubuh pada Senin dini hari. Saat itu, suami korban baru tiba di rumah setelah tidak pulang selama dua hari. Jadi korban didapati di rumah sudah tergeletak. Yang menemukan pertama adalah suami nama Bapak Dagul. Itu pekerjaan dia suka gembala bebek. Pada jam lima pulang dari tempat pengembalaan itu, didapati istinya sudah tergeletak. Satreskrim Polres Subang terus mendalami berbagai kemungkinan penyebab kematian korban, termasuk kemungkinan perampokan hingga dendam.